Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu negeri pun, tidak ada satu insinyur manapun yang ngaku pernah membuat langit membuat bumi. Tidak ada, tetapi semulaikan, kalau kita ditanya mengenai kehidupan manusia ini, maka banyak orang salah paham, seolah-olah manusia itu bisa berbuat sendiri-sendiri, tanpa Allah. Maka Allah SWT memberikan kepada kita kalimah untuk membersihkan iman kita, membersihkan hati kita ini. Perbuatan-perbuatan manusia ini pun, semua dikontrol, dikendalikan oleh Allah SWT. Kalimah itu adalah, Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Manusia itu kelihatannya bisa berbuat begini, bisa berbuat begini, kelihatannya saja hakikatnya. Semua itu dikendalikan oleh Allah. Kamu tidak bisa berkehendak, kecuali dengan kehendak Allah. Manusia itu pengen, tak itu tidak bisa, kalau tidak ditolong oleh Allah. Yang mendatangkan rasa takut, yang mendatangkan rasa tenang, bukanlah keadaan-keadaan ini. Allah yang mendatangkan, orang yang berpikiran dangkal mengira bahwa yang menakutkan itu adalah senjata-senjata. Tidak, bukan senjata yang menakutkan, bukan tentara-tentara yang menakutkan. Yang menakutkan pada hakikatnya adalah Allah. Lihatlah tentara-tentara beberapa ribu, semua membawa bedil, semua membawa granat. Ini presiden, tidak membawa apa-apa. Tapi semua takut sama presiden ini. Kenapa? Allah bikin mereka takut. Lihatlah kopral-kopral itu, masih sehat-sehat, kuat-kuat. Jenderal-jenderal itu sudah tua-tua. Kok kopral-kopral itu jadi takut sama jenderal ini? Ayo kesana! Semua kesana, semua. Kesini? Semua kesini, semua. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang bikin mereka takut. Allah subhanahu wa ta'ala yang bikin mereka taat. Dan kalau Allah mengendaki, bisa saja Allah rubah. Yang tadinya taat jadi tidak taat. Yang tadinya takut jadi tidak takut. Istri saya ini kok tidak taat sama saya. Memang Allah gerakkan begitu, Pak. Terus bagaimana? Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Tidak usah ngomel sama istrinya, tidak usah marah-marah. Hubungan kita kepada Allah kita perbaiki. Nanti tiba-tiba jadi baik semua. Ada seorang ulama pergi ke pasar. Dia melihat ada kuda, kuda besar, indah. Dijual dengan harga sangat murah. Maka beliau heran. Tanya sama pemilik kuda ini. Berapa kuda ini dijual? Sekian. Kok murah sekali? Iya. Kenapa kok murah sekali? Karena kuda ini nakal sekali, Pak Kiai. Hei, nakal. Ini setiap orang nunggang ini mesti dijatuhkan. Saya juga tidak berani nunggang ini. Oh, iya, iya, iya. Tidak, saya akan beli. Kemudian kuda tadi dibisiki sama Pak Kiai. Hei kuda, saya dulu juga nakal seperti kamu. Tapi saya sudah tobat. Maka kamu jangan nakal lagi, ya. Maka yang pemilik kuda itu heran. Kuda kok tidak ngomong. Apa, iya, paham. Kalau Allah memahamkan. Kalau Allah memahamkan. Iya, paham. Walaupun manusia kalau Allah tidak memahamkan juga tidak akan paham. Yang penting Allah. Ya Allah, pahamkan ini kuda. Hei kuda, saya sudah tobat loh. Jangan nakal loh. Langsung ditumpai sama Pak Kiai. Ditunggangi. Langsung nurut semula. Kuda sudah tidak lari-lari lagi. Diceritakan sama para ulama itu begitu itu. Maka masalah kita ini sebetulnya judulnya ini hanya dengan Allah. Pokoknya dengan Allah itu baik. Dengan lain-lain itu semudah. Tapi syaitan lu menipu kita. Kamu masalahnya dengan istri. Masalahnya dengan anak. Masalahnya dengan tetangga. Oh, kamu punya banyak masalah. Tidak. Masalah saya bukan dengan istri. Masalah saya dengan yang menciptakan istri. Yang mengendalikan hati istri. Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah saya bukan dengan tetangga. Masalah saya bukan dengan takmir wajid. Masalah saya bukan dengan pemerintah. Masalah dengan pencipta alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah rida kepada saya, beres. Kalau Allah tidak rida, bagaimana mungkin bisa beres. Ini ujian pertama. Bagaimana kita kemana saja, di mana saja. Yakin hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa merengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada bagi kami penolong selain Allah. Itu semula kan. Orang iman itu begitu. Ada apa-apa? Ya Allah. Satu hari bagian Nabi istirahat di bawah pohon. Tautu orang kafir datang bawa pedang. Pedangnya diangkat di atas kepala Nabi. Eh Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Maka Nabi dengan tenangnya. Allah. Langsung pedangnya jatuh blok. Terus diambil oleh Nabi. Diangkat oleh Nabi. Ayo. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Muhammad. Maafkan saya, Muhammad. Sudah. Kamu pulang sana ya? Pulang, pulang. Setelah pulang, cerita sama teman-temannya. Tidak ada orang baiknya kayak Muhammad itu tidak ada. Sudahlah ikut aja sama dia. Ini ahlul yakin malah kan. Ahlul yakin itu begitu. Makanya apa-apa kita mulai dengan Bismillah. Maksudnya Bismillah itu kita minta tolong sama Allah. Mau makan? Bismillah. Dirasakan betul. Kita beri juga sudah Bismillah. Tapi tidak dirasakan. Padahal ujian itu ujian hati, ujian mulut, ujian otak, ujian seluruh badan kita. Kalau kita mau cekan Bismillah. Hatinya juga. Ya Allah aku minta tolong. Ya Allah. Makanan tidak bisa mendatangkan manfaat. Kecuali dengan pertolonganmu. Minuman tidak bisa mendatangkan kesegaran. Kecuali dengan pertolonganmu. Obat tidak akan mendatangkan kesembuhan. Kecuali dengan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong kepada engkau ya Allah. Tidak minta tolong sama obat, sama nasi, sama sego, sama apa. Tidak inilah Bismillah. Nabi mengatakan. Apa saja yang kamu mulai dengan Bismillah. Nanti barokah. Tapi kalau tidak kamu mulai dengan Bismillah. Barokahnya berkurang. Kalaupun ada barokahnya. Tidak sempurna. Kalaupun sempurna. Sempurna di dunia. Di akhirat tidak dapat pahala. Maka apa-apa kita mulai dengan Bismillah. Barang siapa kumpul istrinya mengucapkan Bismillah. Maka nanti kalau jadi anak. Setiap anaknya bernafas. Dia dapat pahala. Maka anaknya banyak. Pahalanya tambah banyak. Karena ini dimulai dengan Bismillah. Dengan yakin kepada Allah. entahkan Muhammad? Tuhan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Terima kasih.